Jajaran Polres Bontang gelar apel kesiap siagaan guna mengantisipasi terjadinya konflik sosial di wilayah hukum Polres Bontang pada Rabu pagi tadi. Apel tersebut dipimpin langsung oleh Kapolres Bontang AKBP Andi Ervin di lapangan Mapolres Bontang dengan melibatkan seluruh unsur musbidah dan FKPD sekota Bontang. Usai apel, Kapolres Bontang AKBP Andi Ervin menjelaskan apel ini bertujuan untuk mengantisipasi terjadinya konflik sosial yang rawan terjadi. Ada pun jumlah personil yang disiapkan sebanyak 250 personil. Sedangkan lamanya operasi ini akan dicabut saat operasi lilin akan dimulai. Kita mengantisipasi potensi-potensi konflik yang ada gitu. Intinya antisipasi ini ya untuk menciptakan situasi aman di kota Bontang, situasi kampimas, kondusif sehingga masyarakat bisa nyaman, beraktivitas normal, tidak ada merasa ada ancaman, tidak ada gangguan. Andi Ervin kembali berharap dengan adanya dukungan dari media dan masyarakat, kondisi di wilayah hukum Polres Bontang tetap aman dan kondusif. Demikian, Exposkal Tim melaporkan.